Intro Wih, ada Satria Biji Hitam Perkenalkan, saya Satria Biji Hitam Biji Hitam membuat saya semangat Membuat saya kuat Rondal Semalaman Saya juga kuat bergadang semalaman Ini dia, Biji Hitam Kodapat dari mana Biji Hitam? Dari Pak Asri, hasil kerjasama Dinas Perpustakaan Kabupaten Kona Selatan Intro Nama saya Asri Dari usia 47 tahun, saya bekerja di sebuah perusahaan tambang BUMN Sebagai tenaga outsourcing dengan gaji yang tidak tetap Suatu waktu perusahaan tempat saya bekerja melakukan pengurangan tenaga kerja Dan saya salah satunya yang terdampak Saya kemudian beralih profesi menjadi petani dengan memanfaatkan rahan milik pribadi seluas setengah hektare Saya memilih tanaman lada yang pada saat itu menjadi primadona dengan nilai ekonomi yang lumayan besar Tapi saat tanaman mulai berbuah, harga pasaran anjlok Bahkan sangat susah untuk dijual Ditambah dengan penyakit busuk akar pada tanaman lada Menyebabkan tanaman menjadi mati Kondisi ini dialami juga oleh para petani lain Kemudian kami bermusyawara dan berkepakat Untuk mengganti tanaman lada menjadi tanaman kopi Saya menanam kopi seluas 2 hektare dengan sistem tanam gotong royong Yaitu sistem kelompok Dimana waktu tanam maupun panen dilakukan bersama-sama dengan anggota kelompok tanaman lainnya Melihat potensi yang ada di Desa Tridana Mulia Dinas Perpustakaan Daerah berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat Dan mengadvokasi pemerintah desa Agar bisa menyelenggarakan pelatihan pengolahan kopi Yang dimulai dari proses pembuatan kopi bubuk, kemasan, label, hingga pemasaran Dari kegiatan inilah Pak Asri mengenal Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa Pak Asri banyak membaca, baik melalui internet maupun dari buku-buku pertanian dan perkebunan Dari belajar di Perpustakaan inilah saya memulai usaha kopi bubuk dengan kemasan yang sederhana Dan diberi nama Kopi Tolaki dan Anoa Kopi Hasil kebun kopi saya dijual dalam bentuk kopi kemasan dan dalam bentuk gigi yang diolah secara tradisional Pasca pelatihan, Dinas Perpustakaan tetap melakukan pendampingan kepada para petani kopi ini Saran dan masukan tentang pemasaran kopi yang efektif kami berikan Berkat bimbingan Dinas Perpustakaan Daerah, usaha kopi Tolaki semakin meningkat Dengan banyaknya pesanan dari warung kopi, sualayan, dan toko ole-oleh Dari sinilah kehidupan keluarga saya perlahan-lahan membaik Saat ini, omset penjualan kopi bubuk saya sebesar Rp1.500.000 per hari Dan di saat panen buah kopi, saya juga bisa mempekerjakan para ibu-ibu yang ada di desa Tirgana Mulia Sehingga mereka pun mendapatkan penghasilan tambahan dari upah harian yang mereka terima Dinas Perpustakaan Daerah sebagai pendamping dan pembina berupaya meningkatkan kualitas produk Pak Asri maupun para petani kopi lainnya Melalui perbaikan kemasan dan label, termasuk izin legalitas agar produk Pak Asri dapat memenuhi kriteria Untuk dipasarkan di minimarket maupun sualayan yang ada di buku kota Provinsi Suas Tenggara dan sekitarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Selatan akan terus mendukung upaya yang dilakukan oleh perpustakaan Dalam memperdayakan para petani di Kuala Selatan Dan mendorong terciptanya sinergi yang lebih kuat antara perpustakaan dengan para mitranya Demi meningkatnya kesejahteraan warga melalui literasi Salam Literasi Literasi untuk kesejahteraan